Adalah pada sering ibu-ibu PKK yang selalu Yang mana dibuat dari tangan yang cantik Dan memiliki kreasi dan jubat-jubat yang baik Dodong Dodong itu adalah makanan usantara Sudah selalu dibuat pada saat hari raya Khususnya pengupatan, tajuk dan luparan Dan kecamanan usah Karyat Malam Bainai Karyat Malam Bainai adalah Pelaksanaan Jambore PKK tahun 2023 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang dipusatkan di alun-alun kota Kuala Tungkal Resmi ditutup Pada kesempatan itu juga Diumumkan hasil perlombaan selama pelaksanaan Jambore PKK Oleh Dewan Juri Dimana TPPKK Kecamatan Tungkal Ulu Keluar sebagai juara Ternyata dibalik kesuksesan PKK Kecamatan Tungkal Ulu Dalam perlombaan Jambore PKK Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ada peran dari nurse Herlina Harahap SKP MKS selaku mentor Kata Herlina Raihan juara tersebut Tak terlepas dari upaya kebersamaan Di antaranya Camat Tungkal Ulu Nada Liza SKM MM Sekretaris PKK Tungkal Ulu Widiawati Dan seluruh ibu-ibu PKK Tungkal Ulu Yang mengikuti lomba tersebut Lomba defile dengan tema Kearifan lokal Dengan penampilan wanita Bernama Rina Septina Mengenakan bersayap Melambangkan kekuatan Kesanggupan untuk terus terbang ke atas Menghadapi dinamika ikon Tungkal Ulu Camat Tungkal Ulu Nada Liza ini pun Tak lupa mengucapkan terima kasih Atas kerjasama dan kerja keras Para kader PKK Kecamatan Tungkal Ulu Selama ini Hingga dapat meraih prestasi Yang luar biasa ini Herlina selaku mentor Mengucapkan terima kasih Kerjasama tim yang solid Dan semoga silaturahmi ini Tetap terjalin Untuk diketahui Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat Didampingi oleh Ketua TPPKK Hajah Fadilah Sadat Membuka secara resmi Acara Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Pada Kamis 19 Oktober Dari Tanja Barat Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.